Pasukan khusus Israel menyerang sebuah fasilitas senjata Iran di daerah Mashav Shuryah pekan ini. Serangkaian serangan diduga dilakukan oleh Israel menghantam lokasi-lokasi militer di Shuryah pada minggu 8 September 2024. Dilaporkan, terdapat 14 orang yang tewas dan 43 lainnya terluka. Serangan tersebut juga memicu timbulnya kebakaran. Dikutip dari The Times of Israel, operasi militer itu rupanya dilakukan oleh IDF terhadap Fasilitas Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Fasilitas itu diketahui dipergunakan untuk mengembangkan rudal balistik dan pesawat tak berawak. Dilaporkan, jalan-jalan di area fasilitas tersebut menjadi sasaran serangan IDF untuk mencegah pasukan Syria mencapai lokasi tersebut. Pasukan Israel kemudian dikabarkan memasuki kompleks itu dan memindahkan peralatan serta dokumen-dokumen. Setelahnya, IDF memasang peledak dan menghancurkan fasilitas tersebut.